Pembersa momentum peringatan Sumpah Pemuda di Kalimantan Barat juga dilaksanakan oleh organisasi Dewan Pemuda Lintas Etnis di Kalimantan Barat dengan membacakan kembali ikrar Sumpah Pemuda. Dengan tema peringatan Sumpah Pemuda ke-93 tahun, Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat siap bersatu, bangkit, dan tumbuh untuk Indonesia maju. Organisasi Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat kembali menyatakan Sumpah Mereka dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Pentingnya semangat persatuan menjadi tema dalam ikrar pemuda yang diikuti berbagai organisasi masyarakat dan pemuda yang bernaung dalam satu wadah, Organisasi Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat. Menurut Ketua Dewan Pemuda Lintas Etnis Kalimantan Barat, Guntur Perdana mengatakan, Kalimantan Barat merupakan wilayah yang paling rawan terjadi konflik sosial. Untuk itu, dengan adanya organisasi ini, mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan gesekan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Di momen sakral Sumpah Pemuda ini, selain kami mereklarasikan diri, kami juga memberikan pesan terhadap masyarakat Kalimantan Barat bahwa persatuan itu di atas segalanya, melalui momen ini juga kami juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam proses membangun wilayah Kalimantan Barat ini agar semakin maju ke depan. Ya mungkin tantangannya terkait stabilitas ya, stabilitas, keamanan, stabilitas. Itu yang mungkin sering terjadi di provinsi kita, sehingga hadirnya organisasi ini, ini harus menjadi sebuah solusi, bukan malah menjadi sebuah masalah. Dan ini tentunya kita harus bermitra dan saling berkoordinasi dengan pihak aparat yang menaungi atau pihak aparat yang menangani tentang itu seperti itu. Guntur menambahkan, selama 10 tahun terakhir rasa persatuan di Kalimantan Barat sudah semakin baik. Hal ini diikuti dengan meratanya pendidikan serta pembangunan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.